Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah perkenalkan nama saya Oscar Randa Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Angkatan Pujanggabaru Mulai dari sejarahnya, karyanya, serta pengarang-pengarang di Angkatan Pujanggabaru Nah yang pertama kita akan membahas tentang sejarah Angkatan Pujanggabaru Pujanggabaru adalah salah satu gerakan dalam bidang kebudayaan yang didalamnya mencangkup sastra Selain Pujanggabaru, banyak media-media yang dimanfaatkan oleh para sastrawan untuk mengekspresikan idenya Angkatan Pujanggabaru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 Di bawah pimpinan Sultan Takdir Alis Syahbana dan Armin Pane Secara resmi muncul, persamaan terbitnya Manjelah Mereka Pujanggabaru Manjelah Pujanggabaru ini bertujuan untuk membawa atau menyebarkan semangat baru dalam lapang kesusastraan, kesenian, budayaan, dan sosial Yang tujuan akhirnya adalah terbentuk persatuan bangsa pada bulan Mei 1933 Yang kedua pengarah Angkatan Pujanggabaru Antara lain Yang pertama Sultan Takdir Alis Syahbana Yang kedua Sanyusi Pani Yang ketiga Buya Hamka Yang keempat Sari Amin Ismail Yang kelima Je Taten Keng Yang keenam Amir Hamzah Dan yang ketujuh A.A. Panji Tisna Selanjutnya pelopor Angkatan Pujanggabaru Antara lain Satu Sultan Takdir Alis Syahbana Yang kedua Armin Pane Dan yang ketiga Amir Hamzah Dan ada pun karya sastra Angkatan Pujanggabaru Yang pertama di bawah Lindungan Kaabah tahun 1938 Dan tenggelamnya kapal Van Derwijk tahun 1939 Karya Buya Hamka Yang kedua Belenggu tahun 1940 Karya Armin Pane Yang ketiga ada Layar Takkembang Tahun 1936 karya Sultan Takdir Alis Syahbana Yang keempat ada Bebasari Karya Rustam Effendi Yang kelima ada Kalau Tak Untung Tahun 1933 karya Syahamin Ismail Yang keenam ada Rindu Dendam Tahun 1934 karya J.E.T.A. Tengkeng Selanjutnya karakteristik Angkatan Pujanggabaru Yang pertama masalahnya bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat kota Seperti masalah percintaan, masalah individu manusia dan sebagainya Yang kedua ide keagamaan menonjol Yang ketiga sifat didaktis masis tampak kuat Yang keempat curahan perasaan atau curahan jiwa tampak kuat Seperti kegembiraan, kesedihan, kekecewaan dan sebagainya Yang kelima ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan banyak mengisi sajak-sajak pujanggabaru Nah itulah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini Semoga apa yang dapat saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua Saya Oscar Randa, sampai jumpa